Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya Ahmad Iql Shefullah Dengan materi bahasa Inggris untuk ilmu komunikasi Setelah kemarin kita belajar terkait cara membaca reading yang benar Terus writing terkait structure kemarin Sekarang kita akan belajar terkait speaking Cara berbicara yang baik dan benar Terutama di IELTS Ini materi ini sangat menarik Kenapa? Dikarenakan Kebanyakan teman-teman itu Teman-teman itu sulit berbicara bahasa Inggris Karena kan yang mereka ketahui kesalahan utamanya Yang fatal itu adalah Ketika mereka itu mengucapkan vowel Di sini ya Atau istilahnya itu Huruf hidup Huruf hidup itu hanya A-I-U-E-U Padahal Di sini kalian lihat Dalam bahasa Inggris A-I-U-E-U itu ada beberapa macam Cara pengucapan Kalau yang konsonan ini Sepertinya mudah ya Seperti biasa Tapi yang paling kita fokuskan hal ini adalah Ke vowel and diphtong Sini huruf hidup Oke Oke siap Jadi begini Saya akan bacakan Kesalahan-kesalahan yang sering digunakan Oleh teman-teman Ketika membaca kamus Ataupun meniru Jadi ketika mereka itu Melafalkan sebuah kata Itu biasanya itu Pelafalkan itu tidak sama dengan ejaannya Nah memang Dikarenakan ini Ya ini Ya dikarenakan memang Pelafalkan itu memang Misalkan I itu ya Tidak hanya I Tetapi macam-macam Bisa I Bisa Seperti yang akan kita Saya jelaskan Berikut ini ya Semoga bermanfaat Yang pertama Ini disini itu ada Simbol Istilahnya itu Ini kan fonetik simbol Simbol disini Di yang paling awal ini Awal-awal ini Biasanya itu Ini digunakan di Kamus Ada simbol-simbolnya Seperti cara Berarti di kamus itu cara Cara bacanya Nah Yang pertama I Simbol I Titik Seperti ini Titik 2 seperti ini Itu panjang Karena memang Titik 2 itu fungsinya Jadi bukan si Tapi si Agak panjang Nah Kalau yang Y Di belakang seperti ini Karena ini simbolnya Hanya I saja Ya Hanya I saja seperti ini Jadi ya Pendek Itu ya Happy Begitu Sama dengan Sit ini Disini juga sama Karena ini itu Simbolnya hanya Seperti ini Ya Simbolnya itu Hanya I besar Sit Tapi Karena disini itu Tertak di tengah Jadi pelafanya itu Agak ditekan Sit Begitu Ada Penekanannya Oke Sudah itu Itu ada Beberapa Tiga cara Membaca Yang intinya itu Panjang Apa Pendek Cepat Atau happy Dan ditekan Sit Dan kalau di depan Kata yang berdiri sendiri Jadi I Begitu ya Oke Yang kedua E Yang kedua E Jadi kita tetap ten Tetap Biasa ten Ya Nah disini Bukan E lagi Yang kedua Ada simbol A E Disini Seperti ini ya Simbolnya Jadi L Cat Jadi bacanya itu Bukan Ten Seperti ten Tapi Lebih L Jadi Cat Begitu Oke Itu Cara bacanya A ya Di cat Kalau Lagi sama Dengan yang Tadi I Karena disini itu Ada Yang Father Ini Ada A Titik 2 Jadi bacanya panjang Father Gitu Jadi Gak boleh pendek Father Gak boleh Jadi Biar Tau Badanya A E Itu Ketika Salah Pelafalan Beda Makna Sudah Jadi harus berhati-hati Dan dibiasakan Seperti ini Diulang-ulang Lama-lama Nanti Terbiasa Dan mendengarkan Orang Penutur asing Itu Sudah Nyaman Ini dasarnya Disini Dasarnya Oke Sekarang Pindah ke God Disini ada God Membah Bacanya Tapi Bukan God Karena Ini kan A Tapi Terbalik Seperti ini Simbolnya Jadi I've got To go Jadi Bukan God Tapi God To go G-A-T Oke Sudah Saw Bawahnya Tetap Saw A Tetap Cuman Ditekan Saw Begitu Ya Tekan Put Bawahnya Tetap Put Tidak Bermasalah Sekarang Yang A Yang Di awal Kalimat Seperti ini Aktual Kalau Kalian Baca ABC Itu kan Pakai A Bisanya Tapi Saya tertarik Di A Ini Karena Apa A Diletakkan Di akhir Karena Di akhir Dia bukan Jadi Disini Jadi E Terbalik Seperti ini Bukan Actual Tapi Actual Jadi C Itu T Itu Dibaca C A Al Di akhir Itu Dibaca E Jadi Actual Actual A E Disini Seperti Baca Kat Tadi Di awal Itu Kat Ya U Tetap U A Diganti E Pelafalnya Seperti Ini Actual Begitu Di kamus Ini Saya Ngambil Di Dictionary Biasanya Itu Kalau Kalian Punya Dictionary Cari Oxford Dictionary Jadi Mudah Oke Tadi Ini Kita Bahas U Yang Pertama U Karena Simbolnya U Biasa Jadi U Pendek Kalau U Titik 2 Seperti Ini Titik 2 Jadi Panjang Ya 2 Begitu Ya Oke Sip Kalau U Di Tengah Dibaca A Jadi Yang Ini Cup Bukan Cup Tapi Simbolnya Disini Itu A Jadi Cup Oke Jadi A A jelas Begitu Ya Penekanan Ada penekanan Cup A Oke Lanjut Biar Tidak Lama Lama Disini 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 Bird I Disini Ya Sama R I Sama R Disini Karena Disini Itu Berdampingan Dan R Itu Memang Tidak Ter Biasanya Itu Kalau Orang Penutur Asing Itu Tidak Ter Baca Jelas Jadi Bersanya Itu Bird Panjang Tapi R Tidak Ada Makanya Disini Bukan I Tapi Bentuknya Itu E Terbalik E Seperti Ini Ya E Tapi Ada titik Duanya Titik Duanya Seperti Jadi B Bukan Bird Tapi Bird Oke Terus A Di depan Disini Ya Bacanya Itu E Juga About Seperti Jadi Di Actual Sekarang About Oke C Tetap A Disini Baca E I Seperti Yang Kalian Ketahui Lah Ini Satu Satunya Yang Kalian Ketahui Ketika Kalian Sekolah Itu Ya A Itu A Itu Bacanya Kan E Bc Bacanya E Sama Disini E C Begitu Hanya Ini Saja Padahal Bacanya A Itu Banyak Sekali Tadi Itu Ada CAT Fado Itu Juga Kan Disini Juga Ada Ini Yang Dasar Yang Kalian Ketahui Padahal A Itu Banyak Oke Lanjut Oke Viva Eh Maaf Go Go Disini Go 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 Bacanya Itu Ini Apa Simbolnya Salah Ya Jadi Go Go Itu Bacanya Itu Simbolnya Harus Harus Go Go U Jadi Misalkan Kalian Baca Go Tidak Boleh Hanya Go Saja Tapi Dikasih U Di Akhirnya Go Begitu Sama Dengan HOME Itu Itu H-O-M-E Kalian Tidak Boleh Bacanya Boom Gitu Aja Kalau Orang Luar Ada U H-U-Nya Boom Jadi Ada Penekanan U Setelah O O Oke Disini Salah Simbol Ini Bukan E Tapi Harusnya Itu O Go Lanjut I Dibaca I V Jadi Five Gitu Ya Saya Tau Kalian Ini N O O Di Tengah Tengah Dibaca N O Ya N O Dibaca A Now H O How Begitu Ya Oke Bisa Ya Tapi Tidak Selamanya Ketika Di Akhirnya O Ini Itu Berupa Huruf Hidup Seperti Boy Disini Boy Ini Memang Huruf Mati Y Tapi Disini Pelafahnya Seperti Huruf Hidup Jadi Bukan Bay Begitu Jadi Boy Tetap Boy Sama Ya Disini Loh Oke Terus Ini E Di Tengah Tengah Nio A Di World Ini Di Akhir Kan Bacanya E Junior Hair Sama Pure Jadi Saya hanya Mengenalkan Disini Cara Baca Nah Ini Itu Teknik Ini Kalau Tidak Diulang Berkali Kali Saya ingatkan Lagi Kalau Tidak Diulang Berkali Kali Akan Lupa Dan Tidak Akan Terbiasa Baiknya Kalian Itu Belajarnya Itu Praktek Membaca Membacanya Itu Misalkan Ada Sebuah Cerita Ceritanya Itu Nanti Kalian Itu Tulis Ulang Menggunakan Simbol Simbol Yang Ada Di Saya Yang Saya Sebarkan Yang Saya Kasih Tahu Disini Oke Tugas Kalian Sekarang Bagi Teman Teman Ilmu Komunikasi Cari Cerita Rakyat Atau Folklore Folklore Boleh Yang Pendek Sekali Ya Sebanyak Pendeknya Terus Tulis Ulang Terus Kirim Ke E-Learning Unim Oke Mohon Maaf Banyak Tugas Dikarenakan Ini Harus Banyak Praktek Mohon Dimaklumi Semoga Bermanfaat Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh